kenapa lo mulai tadi terus pokoknya alasannya karena itu resolusi gua di 2020 mau seterusnya gitu karena enggak tiba-tiba lo mau kerja aku mau kerja tapi gua mau kerja di tahun 2021 gua mau ngangguran semuanya yaudah itu sebagian saya selesai gua dimana guru-guru sampai seterusnya gua 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 sampai mantang-mantang gua nyesel tuh nggak bercanda ngapain bikin gua buat orang lain gitu lu ngapain bikin suatu tujuan yang tujuannya itu buat nyakitin atau nyenangin hati orang lain buat apa setuju ini buat diri aja yes yes itu aspek satu aspek kehidupan sih menurut gua kayak aspek kehidupan kayak ada keuangan, kesehatan, hubungan kita, mana, pasangan, orang tua, dan salah satunya yang gua belum penuhin adalah kesehatan kesehatan oke tapi kan kalau misalnya orang ngomong kesehatan kan bisa olahraga di rumah jalan keliling komplek terus kenapa lo milih nge-gym apa tujuannya buat apa sih buat gedein buat kurus atau buat sehat aja karena gue orangnya bosen aja sebelumnya gue kayak olahraga udah di rumah gue bosen karena gua nggak punya alat jujurnya emang bisa ada kayak variasi kegantinya benfres kayak lo bisa push up kalo di gym light pull down lo bisa pull up di rumah sih gua nggak ada alatnya gitu dan gua lebih demen di tempat gym karena lebih enak aja ngeliat kayak ada orang yang padahal lebih bagus daripada gua gitu gua pasti bisa gua motivasi gua motivasi ya setuju-setuju jadi kalo di tempat gym itu lebih banyak motivasinya ya misalnya orang-orang padahal jadi gitu ya oke nggak lelah gantian gantian gua kalo gue mulainya itu dari tahun 2019 2019 2019 2019 gua mulai dari 2019 pas selesai SMA selesai SMA gua mulai gua mulainya itu karena karena gara-gara gua pernah kena kejadian kayak dislokasi bahu sih jadi kayak aduh gua nggak bisa nih kalo misalkan gua aktivitasnya selalu kebatas terus gua kayak takut gini gitu makanya itu kayak gua pelajari dari situ ya gua memutuskan untuk nge-gym meskipun gua pertama awalnya diem-diem gitu gitu diem-diem diem-diem dari orang tua oh gila-gila iya gila-gila hehehe karena kan orang tua kayak selalu takut ya gitu ya kayak jadi gua mulai dulu jadi gua benar-benar dari nol terus gua cari teori-teorinya sendiri gitu sih soalnya beda lu sama gua progresnya itu beda gua itu pasti setengahnya dari lu gitu kenapa aja karena kekuatan gua udah nggak sama kayak lu gitu karena gua ada cacatnya kasarnya gitu oh karena di lokasi tadi iya oh karena penting-penting tapi kan banyak mood builder juga yang sempat di lokasi beberapa kali tapi mereka sempat bisa ngangkatan mereka gitu itu kenapa? bedanya mungkin mereka dislokasinya pas udah gede halo iya 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 mungkin bedanya kayak ada beberapa dislokasinya itu gara-gara olahraga pas udah mungkin badannya udah jadi gitu kan terus ada juga kalo gua kan kayak belum masih biasa aja gitu terus buat gua membuat naikin bebannya itu terbatas banget terus sekarang program latihan lu gimana nih? lu latihin hari apa aja? oke program gua sama gua mulai gua satu badan kecuali kaki satu badan kecuali kaki setiap hari kecuali hari minggu setiap hari gitu itu awal pertama setiap hari setiap hari gitu kan terus kayak sekarang paling baru gua Senin pokoknya gua bahu Selasa gua bahu itu gua sendiri pokoknya gua khusus bahu Senin kalo Selasa gua ke trisep trisep sama chest Rabu gua trisep sama back terus hari keempatnya gua rest kalo lu gimana? gua yang awalnya kan FBW coba di work out tapi pas gua udah udah gua supaya kayak best itu yang best itu gila setiap jam pagi nah gua baru ke push pulek push pulek kadang 5 atau 6 hari tapi kadang 6 hari gua ngambil hari Sabtu gua gak mau jadi yaudah paling gua kena latihan kakinya cuma sekali jadi push gua juga mikirnya karena apa anjay masa gua anak IPA masa gak dipake lembunya wabung gua gitu dulu kan kisih kabi-kabi gua jelek kimia gua remet mula sama gua suke aduh nyebut lagi biar enak aku dulu gua yaudah gua push karena gua mikirnya kan di ya paling manusia apa sih narik sama dorong doang kan aktivitasnya kan gak ada lagi kan yaudah dorong pake pas otot gak ada nge-bahu yaudah hari Senin gua itu pull berarti yaudah pake punggung sama abicep sama paling ya bahu belakang lah terus baru deh latihan takti hari sabu habis itu kamisnya push lagi Jumat 10 lagi kadang sabtu gua homework out paling gua kayak di rumah gua ada kayak alat kardio sama yaudah gua wall fit aja gitu sampe gua capek banget lah udah kayak gitu sampe sekarang sih itu gua jalannya dari juni sampe sekarang dan gua di badan gua gua berasanya gua tambah ya angkatan gua nambah lah pelan-pelan pelan-pelan jadi lu pake bagi jadwalnya dari push sama pull atau gimana campur push pull leg jadi pushnya semen pullnya 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 labu leksi lower gua juga latih tapi gak spesifik kayak yang cewek yang mau tanding bikin sebuah baru ntar kamisnya push lagi jumatnya pull lagi kadang gua kombinasi waktu bulan oh waktu tahun 2021 awal gua lihat kayak ada yang imbalance dari diri gua tapi gua masih kecil banget yaudah gua garantik jadi kaki gua tuh gua mainin dua kali karena ada yang kelebihan di dada gua yaudah gua main dada gua sekali aja oke 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 terus kalo dari latihan paling suka latih otot apa ya gua gua sekarang lagi sedemun pangas latihan otot kaki gila kenapa kenapa chicken leg iya gua kayak malu aja ngeliat gua chicken leg gitu loh gua kayak aduh apaan nih kaki gua kecil banget nih gua gak suka gitu loh nah ini juga buat kalian nih temen-temen kalo kalian ada yang gak susah sama badan kalian jangan minta orang lain untuk kayak stop ledekin gua enggak 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 lu harus kerjain buat badan lu itu lu ngerti ngapain sih lu nubah lah bentuk badan lu kalo lu sayang sama lu dulu jangan masuk lu pahal lain untuk sayang sama lu makin bijak makin bijak makin bijak hahaha bener-bener bener-bener percuma lu minta-minta orang padahal kayak masih segitu aja mendingan lu perbaiki diri ya iya setuju ya gitu lah kurang lebih matihan gua tapi gua juga nggak pernah nggak pernah sih pernah gua latihan tapi nggak nggak suka aja gua nggak tau kenapa ngabisin waktu aja di treadmill gitu sebenernya tracknya nggak harus nggak harus tracknya buat cardio sih kan bisa yang lain tapi gua kayak malet aja gitu loh gua udah capek banget kayak kayak ngangkat hari itu terus semua bagian tubuh gua dicapai banget nah tahun gua juga udah habis jadi gua yaudah lagian gua juga ke tempatnya naik sepeda jadi gua pulang yaudah itu mana ya penginan 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 ya saya nah kayak gitu tuh bang apa lagi nih kita nih oh sama gua pengen nanya gitu kalo kita latihan lu lebih prepare full from atau how from kalo gua ya gua secara personal itu gua selalu pake yang how karena yang tadi karena gua ada itu pernah dislokasi gua susah banget buat full rope apalagi kalo gua lagi main back sama main chest gitu terus yang penting gua dapet volumenya kayak kan biasa beban kita nggak bakal bisa seberat kalo yang full kan nah jadi kan beban gua pasti gua naikin biar sama kayak full rope aja gitu tapi kelemahan yang fullnya kenapa gua nggak mau pake kadang tuh kalo misalnya kita udah full suka pake otot lain iya bener jadi kayak kalo misalnya apalagi main bicep tuh kalo bicep biasanya orang main full tapi bebannya kayak ya begitulah ya jadi kayak mereka itu pas dibawah pas sudut nolnya itu dia malah pakenya itu bukan pake bicep mereka tapi udah pake ini forearm oh iya 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 Kalau gue, kalau lagi main yang otot gedenya dulu, karena semua orang emang pasti main dari otot gede dulu. Kayak misalnya main chest, main band press, pemanasan yaudah gue kocok aja. Gue kocok, misalkan taro band press kayak 20, jadi gue kocok sampe udah panas nih, gak ada. Terus baru nanti gue tambah-tambahin, biasanya kalau hari Senin gue ngetes power gue. Gue tambahin terus sampe gue cuma kuat sekali lah. Nah yang pas gue kuat sekali, gue pengen tau PR gue kan, berarti gue harus full range nih, full range. Tapi pas gue masuk ke set inti gue yang latihan, ya gue kasih 3 set lah. Itu gue main half, karena gue takut bahwa sama tracer gue capek. Jadi gue pengen ngancurin dada gue gitu. Apalagi gue kayak ngeliat di weakness dada gue di incline gitu. Yaudah gue kebanyakan main di incline sih. Bakal gak ditimbang yang di incline sama yang flat. Gue selalu injel, kalau bisa incline, incline, incline terus. Dan gue berasa, works gitu loh. Gue berasa, oh ada perubahan nih, ada perubahan. Gue bisa lebih ngerasain main muscle connection gue. Timbang kalau gue full, eh tiba-tiba gue udah mau. Gue biasanya kalau latihan tuh gue bermata. Gak tau, gue gak bisa bermata. Misalnya di atas gue, kalau gue tiduran gini di atas gue lampu. Masih. Gue bermata, kalau gue half range, half strong. Gue ngerasain nih, aduh gue panas banget. Tapi pas gue udah mau full-in. Pensionnya hilang di dada gue tuh. Ngelakarannya tuh mindset gitu loh. Walaupun gue udah pasangin kayak otak gue. Ya udah, tapi gak bisa gitu loh. Yaudah. Gue ya udah gue lakukannya itu. Buat kalau lagi latihan, tapi kalau buat nyari PR. Gue harus full. Karena kan juga prank, maksudnya prank dorong gitu loh. Semuanya juga berusaha. Ya setuju. Nah itu makanya ada orang latihan kejar strength-nya atau hipertrofi-nya kan? Iya, kayaknya. Iya. Iya, bener. Bener banget. Tapi dua-duanya tetap membangun masa otot ya? Dua-duanya, iya. Cuman beda ya. Dua-duanya. Gitu, yes. Terus, kemarin gue buka Q&A nih. Kita bisa jawabin aja ya. Boleh, boleh. Yoi. Banyaknya nih. Banyak tuh, Pak. Banyak. Banyak, oke. Yuk kita bahas bareng lah ya. Iya. Ini mumpung gue lagi ada temen gue yang pakar nih. Hmm. Gue senang banget lah. Jadi ada yang melengkapi. Anjay melengkapi. Oke. Ngomong-ngomong Mas sebelum masuk. Apa-apa? Lu pakai PT atau sama temen aja main gitu? Oh. Kalau gue. Hmm. Gue awal kegara-gara di Osborne jadi dapet waktu itu satu kali free. Oh ya. Tapi gue nggak mau beli lagi. Karena. Apa ya. Mahal lah. Jujurnya mahal sih. Dan gue lebih demen kayak. Aduh gue mending belajar sendiri aja gitu loh. Gue masih bisa kok. Gue masih bisa punya waktu. Gue belajar sendiri. Ya. Banyak kok yang ngajarin ini. Jadi. Kayak di Indonesia udah pasti ada yang relatif. Gue ngantem bro di balok. Mereka ngajarinnya based on science. Based on facts gitu loh. Hmm. Jadi. Ya kayak. Waktu kita belajar musik. Ya emang. Teori kita kan banyak kayak gitu. Banyak apa. Structure segala macem. Tritone. Fulltone. Diminish segala macem. Tapi kan pas kita main kan. Ya udah. Kita pake feeling aja. Yes. Ngomong suami mikir kayak. Wih. Enamnya masih gitaran gini. Ya udah. Yes, yes. Pertanyaan. Ya lu pas lu lagi mat. Lu ngerasain nggak. Otot yang kenal tuh. Otot yang lu targetin tuh. Kerasa gitu loh. Ketingbang. Kan lu sih begini. Ah.